Intro Balai Konservasi Sumber Daya Alam Posampit Kalimantan Tengah telah menyelamatkan sebanyak 27 satwa dilindungi sepanjang tahun 2019. Selain satwa yang diserahkan langsung oleh warga, penyelamatan satwa juga dilakukan melalui upaya resku saat terjadi kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu. Dalam setiap tahunnya di musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan menjadi momok bagi masyarakat Kebupaten Kota Waringin Timur. Tidak hanya manusia, satwa dilindungi seperti orang hutan pun menjadi korban karena habitatnya rusak terbakar. Akibatnya banyak satwa mencari tempat aman dengan mendekati kebun atau permukiman warga. Khawatir terjadinya konflik, warga melaporkannya ke BKSBA setempat untuk dilakukan pencarian dan penyelamatan atau reskui. Hasilnya di tahun 2019 lalu, terdapat 8 ekor orang hutan korban dari kebakaran hutan dan lahan yang berhasil diselamatkan. Selain upaya reskui, sepanjang tahun 2019 lalu, BKSBA Posampit juga menerima 17 satwa dilindungi dari warga. Satwa-satwa tersebut yakni orang hutan, terenggiling, owa-wa, kucing hutan, burung elang, beruang madu, kukang, buaya, dan burung kengkaren hitam serta burung alap-alap. Satwa dilindungi yang berhasil diselamatkan tersebut kemudian dibawa ke Pakalandun Kota Waringin Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan rehabilitasi sebelum kemudian dilepas liarkan kembali ke habitat asalnya. Satwa yang berhasil kami reskui adalah orang hutan sebanyak 8 individu dan 2 ekor buaya. Sedangkan penyerahan dari warga di tahun 2019, kami posampit menerima sebanyak 17 ekor satwa yang dilindungi yang diselaskan warga. Di tahun 2019 tadi, dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, banyak mengakibatkan satwa liar seperti orang hutan dan beruang madu masuk ke sekitar pengukiman ataupun kebun warga. Muryansah menilai dalam setiap tahunnya kesadaran warga untuk menjaga populasi dan keberadaan satwa dilindungi terus meningkat. Dirinya juga terus mengimbau kepada warga yang masih memelihara satwa dilindungi untuk segera menyerahkannya ke pihak BKSDA. Sesuai aturan yang ada, setiap orang yang memelihara, menjual belikan, melukai, atau membunuh satwa dilindungi akan dikenakan pindana penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Normansa, Jurnal TV